Kalah telak di Michigan, Donald Trump minta penghitungan suara dihentikan. Tim kampanye Presiden Donald Trump mengajukan dugatan di negara bagian Michigan untuk menghentikan penghitungan suara dalam Pilpres Amerika Serikat. Hari ini kami telah mengajukan tuntutan ke pengadilan klaim Michigan untuk menghentikan penghitungan suara sampai akses. Yang saat diberikan, kata tim kampanye Trump. Kami juga meminta peninjauan ulang surat suara yang dibuka dan dihitung saat kami tidak memiliki akses yang sah, kata tim Presiden Petahana dari Partai Republik itu. Michigan merupakan salah satu swing state, yaitu negara bagian. Yang sebelum pemilihan berlangsung, sebagian besar pemilihnya belum mengungkapkan kandidat mana yang mereka dukung. Sementara itu, dari data terkini sajian live The Guardian, yang didasarkan pada data perhitungan suara The Associate Press AP pada Rabu Siang Waktu Setempat atau Kamis WIB pagi ini, Jio Bidan dilaporkan memperoleh 264 suara elektoral vote kemenangan di negara bagian Wisconsin dan Michigan. Sementara sang rival petahana, Donald Trump masih di angka 214 suara elektoral vote. Dengan begitu, Bidan hanya butuh 6 suara lagi untuk mencapai angka 270 yang menjadi batas kemenangan dalam kontestasi Pilpres AS 2020. Yang menarik, kemenangan di Wisconsin dan Michigan ini menjadi pembalikan kekuatan oleh kubu Partai Demokrat atas Partai Republik. Artinya, wilayah yang dipilpres terdahulu menjadi basis suaranya Republik, ternyata kini bisa dimenangi Demokrat. Sebelumnya, Rabu sekitar pukul 14.30 WIB, Jio Bidan juga tercatat unggul di Arizona. Negara bagian yang secara tradisional sebelumnya juga dikuasai Republik. Ini menjadi flip pengambil alihan kekuatan pertama dalam pengumpulan suara Pilpres AS kali ini yang sejauh ini baru bisa dilakukan Demokrat. Dengan perkiraan jumlah penghitungan suara yang perlahan terus bertambah, kemungkinan dalam waktu dekat wilayah-wilayah seperti Georgia dan North Carolina yang sementara ini, memperlihatkan ramp unggul juga diyakini bakal segera diumumkan. Terima kasih telah menonton!